Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Hari ini hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 Ya teman-teman saya saat ini sedang bersama sahabat saya, rekan saya, saudara saya Mas Ibsan ya, ada juga Mas Ibsan ini, channel Youtubenya teman-teman Bisa nanti ditonton channel Youtubenya Apa Bang, nama channel Youtubenya Bang? Ibsan Property Oh masih sama berarti, kira ini udah ganti? Cuman Pakum Pakum ya, saudara Pakum Kita nanti kapan-kapan kita talk bareng Bang ya Oke siap Bang kita pengen ngobrol soal ini nih Bang Ada teman-teman yang kemarin yang komen nih di channel Youtube Soal perumahan pesona KW3 yang di tahap 2 Bang Ini mereka banyak bertanya Bang apa masih sama dengan harga yang di pesona 4 yang saat ini sedang dipasarkan Itu bagaimana Bang? Itu masalah harga pesona KW3 tahap 2 itu bagaimana Bang? Masih tetap atau udah ada kenaikan harga itu Bang? Kalau untuk harga sudah ada perubahan All in-nya itu Perbedaannya itu Rp 2 juta Rp 2 juta Penambahannya itu di biaya notaris, pajak, dan lain-lain Oke Jadi totalnya itu kalau all in-nya itu Jadi sekarang berapa Bang? Rp 12 juta Rp 680 ribu Oh berarti naik Rp 2 juta dari yang sebelumnya ya Bang? Ya naik Rp 2 juta dari yang sebelumnya Oke Itu di luar biaya materi Bang Luar biaya materi Bang Berarti nanti Kalau sudah ACC nanti Oke berarti nanti materi itu paling kita keluarkan pada saat Mauakan kredit ya? Nah setelah ACC mauakan kredit Biaya materi itu ada 60 lembar Per lembarnya itu yang Rp 10.000 Berarti totalnya Rp 600.000 Rp 600.000 Nah jadi teman-teman Kalau nanti Teman-teman sudah mengajukan KPR ya Di pesona kewajiban Kalau sudah di ACC Persiapkan tuh untuk Uang materinya Rp 600.000 ya Bang Rp 600.000 Walaupun cuma Rp 600.000 Cuma harus dipersiapkan Biar tahu nanti Kan banyak tuh yang nanya Bang Ada biaya-biaya lagi nggak nih Bang Setelah all in-in Ya salah satunya itu Untuk biaya materi ya Bang ya Iya betul Oke terus Progres pembangunan saat ini Bang Pertanggal 6 Juni 2021 ini Pembangunan Pesona 3 Tahap 2 ini Sampai di mana Bang? Pembangunan baru Masih Sebagian ada yang diuruk Tapi Bahaya-baya ya Iya itu masih perataan tanah Iya perataan tanah sebagian Tapi untuk pengecoran juga hampir Hampir sudah selesai Pokoknya pembangunan insya Allah Dipercepat Karena Bulan Agustus kita udah mulai Masuk proses berkas Perkas ya Iya Berarti saat ini pembangunan Udah tetap berjalan Bang ya Tetap berjalan Sudah berjalan teman-teman Kemudian ada yang nanya Bang Pesona keuripat 3 itu Pembangunannya mulai kapan? Nah saat ini jawabannya berarti Sudah berjalan Sudah berjalan saat ini Oke Seperti biasa Tradisi kita pembangunan cepat 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 Biar teman-teman cepat ambil rumah disini Jangan lama-lama nunggu Kalau lama-lama kan nanti kita berkas sudah masuk Nanti pada saat mau proses Bang Nanti teman-teman repot lagi nih Urus-urus ini update-update lagi Berkas-berkas yang ada Beberapa berkas yang harus diupdate Bang ya Iya betul Nah itu Terus Apa namanya Informasinya itu udah banyak yang di booking Bang ya Udah banyak Udah banyak Kira-kira udah berapa berkas Bang yang masuk untuk Pesona keuripat 3 tahap 2 ini Bang Kemarin Di data itu baru sekitar 80-an ya 80 ya 80 Cuman belum pilih blok semua Belum pilih blok semua Betul Tuh teman-teman Jadi Pesona keuripat 3 di tahap 2 ini bangunannya belum ada Baru jalan sama Lahan Udah banyak booking teman-teman Jadi cepat buruan ya Bang Isan ya Iya betul Nanti bisa Kalau Sini Ngobrol-ngobrol sama Bang Isan boleh Nanti Ada nomornya disini Siap Sama Bang Ju Saya Bang Ju nih Kalau belum kenal Bang Ju Nanti boleh juga Nanti ada nomornya disini Terus Ini Bang Isan Iya Soal Mekanisme Ataupun Skema yang akan Dianut nih nanti Kita udah tau belum nih Bang Kalau untuk skema sih Kayaknya masih Samar ya Masih samar Karena ya Ada kuota-kuotanya Nah Misalkan Untuk LPP LPP kan Kemungkinan Kuotanya untuk di PK3 Kayaknya nih Tapi mudah-mudahan sih masih ada Kayaknya habis Nah kita ancang-ancang aja Untuk PP2BT dan SSB Karena di PK4 Hampir semuanya Sekarang LPP Nah Ditakutkannya Kuotanya sudah habis Jadi ancang-ancang Untuk PP2BT dan SSB Tapi mudah-mudahan sih masih LPP Tuh teman-teman Jadi Harus tau nih teman-teman Biar Nanti yang kemarin Sempat Mengajukan di Pesunan 4 Tetapi Berubah pikiran Jadi Kalau Sudah seperti itu Teman-teman harus Menyakinkan diri ya bang ya Harus pilih yang dimana Biar nanti gak nyesel Itu teman-teman Terus Setiap amir resiko aja Nah Kalau misalkan pindah Berarti ya kemungkinannya Di PP2BT atau SSB Jadi Apapun skemanya ya bang ya Itu Pasti ada kekurangan dan kekurangan Dan kelihatannya masing-masing ya bang ya Iya betul Semua intinya sama ya Untuk rumah subsidi Untuk rumah Masyarakat yang Berpenghasilan rendah Gitu ya bang ya Betul Nah terus Ada juga enaknya nih bang Untuk Pesunan 4 sendiri Gimana nih bang Nah apakah masih ada unitnya Atau masih Ada kesempatan Untuk teman-teman yang Mungkin saat ini Masih mikir-mikir nih Tiba-tiba Berubah pikiran Terus jahil yakin Terus ingin mengambil Gimana nih bang Masih ada unitnya gak bang Kalau Pesunan 4 masih ada Masih ada ya Masih ada Cuman ya unitnya juga Paling sedikit lagi Karena data waiting list Juga sudah banyak Oke Nah Kalau misalkan mau di PK4 Boleh silahkan Kalau enggak Toh pun gak kebagian Ya siap-siap aja Pindah ke PK3 Oke Jadi Untuk teman-teman yang Apa namanya Yang masih ragu-ragu kemarin Berarti masih ada kesempatan bang ya Masih ada kesempatan Terus ada kesempatan Dan Mungkin masih dapat yang FLBP ya bang ya Iya Masih dapat yang FLBP Dan harganya pun Kalau PK4 belum naik Belum naik Harganya masih Pake harga lama bang ya Iya FLBP Flat sampai lunas Teman-teman Jadi Apa namanya Teman-teman Gak seragu nih Kalau mau Ngambil rumah Apalagi kemarin Gak sempat lihat-lihat tuh Langsung aja Semakin lama rumah semakin naik Terus Contohnya nih Di pesona ke depan 3 Proyek yang setelah Proyek pesona 4 Pindah ke proyek pesona 3 Tahap 2 Sudah ketahuan Sudah naik Ini gak usah lama-lama Gitu bang ya Iya betul Jadi Jadi apa nih Bang Isan Ya kalau menurut saya sih Manfaatkan lah program pemerintah ini Sebaik-baiknya Karena Kedepannya itu belum tentu Masih ada program subsidi ini Pertama Pertama Makin lama makin mahal Makin lama makin sempit Ukuran rumahnya Makin lama makin jauh pula Jaraknya dari pusat kota Jadi selagi masih ada Manfaatkan lah program ini Tuh teman-teman Jadi Ngambil rumah itu Gak ada ruginya Ya gak ada ruginya Kalau udah ada niat Ya gak usah mikir-mikir lagi Yang penting Perseratannya gimana bang itu Untuk persiapan Untuk teman-teman Yang harus Begitu diperhatikan gitu bang Supaya Nanti gak Gak dari nol besar gitu lah Maksudnya udah ada gambaran Apa aja sih untuk Proses-proses Pengajuan KPR Untuk persyaratan pengajuan ya Persyaratannya itu Hanya data diri Dan data pekerjaan saja Nah data diri Seperti KTP Kata Surat nikah Kalau yang sudah menikah Terus Mas Foto 3x4 NPP Dan SPT PPR Untuk data Pekerjaannya Surat keterangan kerja Itu kalau kontrak minimal 3 tahun Kalau karyawan minimal 1 tahun Dari pengangkatan Slip gaji Apabila gajinya ditransfer Pakai rekening koran Kalau misalkan tunai Surat keterangan gajinya tunai Ditambah nanti Bila mana mungkin ada Berkas dari kita Apa satu mop ya Satu mop berkas dari kita Yang harus di Stempel ke kelurahan Dan ke tempat kerja Nah kalau sudah Dua-duanya Berkas yang dari kita Sudah diisi Data diri dan data pekerjaannya Sudah dilengkapi pula Itu sudah lengkap Dan siap proses Tuh teman-teman Itu jadi Menjadi gambaran Teman-teman Untuk ancang-ancang nih Tapi nanti Kalau untuk Masalah persyaratan Teman-teman masih bingung Nanti bisa nih ya Bisa Tanya-tanya lagi Untuk lebih jelasnya Datang aja langsung ke sini Datang aja ke sini Biar bisa Ngobrol-ngobrol lah Biar kalian bisa Lihat rumahnya ya Pak Ngobrol sampai lah disini Oke gitu aja ya teman-teman Untuk pagi ini Untuk gambaran Kita semua Yang memang Kita dan keluarga Sudah ada niat ambil rumah Mudah-mudahan video ini Bisa menjadi Motivasi Ataupun gambaran Mau pilih yang mana nih Mau kapan nih ambil rumah Gitu ya Bang ya Jadi kayaknya itu aja ya teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat buat teman-teman semua Salam sehat Mudah-mudahan Kita semua selalu dalam Lindungan Allah Sebenarnya Matala Dipelancarkan segala urusannya Dan kita Tetap semangat Sehat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sub indo by broth3rmax